Di sini sudah selesai dengan sebuah masalah Namun apapun masalahnya minumnya Teh butuh susul gitu ya Selalu ada masalahnya yang semuanya jadi Semoy pus Solusion Biar apa? Iya betul Biar inspirasi gitu kawan-kawan ya Soalnya kayak gini nomor 1 nih Kita baca perang-perang ya Cara pandang pendidik yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan tercapainya keputus yang ditentukan Disebut Blah-blah-blah A. Pendekatan pembelajaran B. Strategi pembelajaran C. Mode pembelajaran D. Metode pembelajaran E. Teknik pembelajaran Nah kawan-kawan untuk menjawab soal ini maka kawan-kawan harus tahu dulu berarti definisi dari masing-masing opsi ini Penekatan pembelajaran itu apa? Strategi pembelajaran itu apa? Mode pembelajaran itu apa? Metode pembelajaran itu apa? dan juga teknik pembelajaran itu apa? Nah biasanya kita suka tertukar mana mode, mana metode, mana strategi, mana pendekatan, dan mana teknik Nah kali ini maka akan mencoba mengopasnya satu persatu Oke itu kawan-kawan ya Oke kawan-kawan perlu kita ketahui nih yang dimaksud dengan mode pembelajaran Ini berada definisi ini maka diambil dari Permendikbud nomor Oke oke disini aja dulu Jangan disini disini ya Kalau kawan-kawan mau tahu ini semua definisinya ada di Permendikbud Nah Permendikbud maka diambil dari yang Permendikbud terbaru Nomor 103 tahun 2014 kalau gak salah Atau 100 kembali gitu ya Maka ke Alpagen gitu ya Pokoknya yang berkaitan dengan pembelajaran Kalau gak salah ini 103 nomor 103 tahun 2014 gitu Kawan-kawan nanti saya download aja sendiri gitu ya Dimana disana dikatakan bahwa model itu merupakan kerangka konseptual Dan operasional pembelajaran yang memiliki nama ciri urutan logis pengaturan dan budaya itu mode ya Urutan itu dari mode ya dulu kawan-kawan yang paling luas itu Nah kalau pendekatan pembelajaran merupakan cara pandang pendidik Yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran Dan tercapainya kompetisi yang ditutupkan Nah ini berarti dia Jadi kalau begitu jawaban nomor 1 itu adalah Cara pandang itu berarti kaitannya dengan pendekatan pembelajaran Jadi kalau begitu jawaban yang lebat untuk sumber tanggal itu adalah yang A Begitu kan kan A Jadi cara pandang pendidik yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran Yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan tercapainya kompetisi yang ditutupkan Itu disebut dengan pendekatan Sementara kalau mode itu adalah kerangka konseptual dan operasional Jadi kerangka konseptualnya Serta operasional pembelajarannya Yang memiliki nama ciri urutan logis dan Ada ciri urutannya kawan-kawan ya Kemudian dan budaya gitu Sementara pendekatan itu adalah cara pandang pendidik yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran Yang mungkin terjadi proses pembelajaran Jadi memungkinkan terjadinya proses pembelajaran itu pakai pendekatan pembelajaran Sementara strategi merupakan langkah-langkah sistematik dan sistemik yang digunakan untuk pendidik untuk menciptakan lingkungan pembelajaran Yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran sama untuk pendekatan Jadi bedanya kalau strategi itu adalah langkah-langkahnya Langkah-langkah sistematiknya dan sistemik Kalau ini cara pandang pendidiknya Pendekatan itu ya Kalau metode itu cara atau teknik Nah kalau ini cara atau teknik yang digunakan oleh pendidik untuk menangani suatu kegiatan pembelajaran Yang mencakup menjalin ada metode cerama, tanya jawab, diskusi Kemudian ada teknik pembelajaran Merupakan cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik Contoh misalkan metode cerama Akan berbeda cerama seseorang guru yang berada di kelas yang banyak sama di kelas yang sedikit Itu pakenya teknik Kalau taktik itu adalah gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran Tertentu yang sifatnya individua Nah kalau taktik itu kita misalkan kan pakai metode cerama nih Cerama Nah di kelas yang cerama itu kalau beda Kalau taktik itu Ini kita pakai metode cerama Di mana cerama itu bisa kita gunakan berbeda itu kan ada di kelas yang banyak Kalau sama di kelas yang sedikit kan beda pasti sedikit nih Itu pakenya tekniknya Tekniknya gimana nih kalau kelas yang banyak Tekniknya gimana nih kalau selek sedikit ceramanya Nah sementara taktik itu Itu cerama di kelas banyak di kelas sedikit tergantung kepada individua guru Misalkan individua guru di kelas selama apapun sedikit dia pakai yang suka humor Pakai humor misalkan ya Sedikit humor Sedikit humor Berarti nanti dalam ceramanya ada humornya gitu kan kan Itu taktik Bisa juga yang gak suka humor berarti serius gitu Tapi dengan cara seperti apa gitu kan kan ya Itu definisi dari taktik pembelajaran Nah lebih jelasnya ada yang Menggambarkan mode penekatan strategi metode itu seperti ini Jadi yang lebih luas itu adalah mode dulu kawan-kawan Mode baru pendekatan kemudian strategi metode dan teknik Dari teknik itu sudah taktik Taktik itu bagian dari teknik gitu Karena teknik ini kan Tekniknya tadi di kelas yang banyak seperti apa Di kelas sedikit seperti apa Nah taktiknya itu ada yang humor ada yang tidak gitu ya Metodenya Cerama atau apa gitu kan kan ya Nah ada juga yang mendifisikan bahwa mode itu adalah Rangka pendekatan strategi metode dan teknik gitu kan Semuanya yang dicakup Kalau pendekatan kan tadi pandangan sama ya Strategi konsep dan rencana pembelajaran selalu utuh Metode dan persidur ada yang seperti itu gitu kawan-kawan Ada juga yang menggambarkannya seperti ini Mode itu paling luas ini mode ya Jadi sudah mode itu mencakup pendekatan Strategi metode dan teknik Nah pendekatan itu lebih luas daripada strategi Strategi bagian dari pendekatan Kemudian metode bagian dari setelah lagi pembelajaran Metode juga bagian dari pendekatan Teknik juga sama bagian dari pendekatan Semua ini bagian dari model gitu kawan-kawan Karena model definisinya lebih luas gitu Lebih kompleks Oke gitu kawan-kawannya Nah perlu kita ketahui kawan-kawan Sebagai wasan tambahan pengetahuan Pendekatan itu dibagi menjadi dua Ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi Atau berusat pada peserta didik Nah Atau student center approach Kemudian juga ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi Atau berpusat pada guru Nah ini pendekatan pembelajaran dilihat dari Cara pandangnya gitu ya Pendekatan pembelajarannya Nah gitu Kemudian antara strategi Strategi pembelajaran juga Ada dua strategi pembelajaran itu Ada eksposisi yang diks Kabar learning Ada grup individual learning Nih strategi pembelajaran Mungkin nanti di pertemuan berikutnya akan memakai bahas satu persatu gitu ya Oke lagi Kalau pendekatan itu ada pendekatan pembelajaran berorientasi pada peserta didik Berpusat pada peserta didik gitu lah Ada yang berpusat pada guru Teacher center approach Student center approach Jadi kalau kurikulum 2013 kan Sekarang pakenya yang ini ya Student center approach Jadi berpusat pada peserta didik gitu Makanya Di surat edaran pendekun Yang tentang pembuatan RPP yang simpel itu Salah satunya adalah Perorientasi pada peserta didikan Ya prinsipnya itu Strategi ini juga dibagi dua Oke Nah strategi Kalau dilihat dari cara penyajiannya Nih Dia juga dibagi dua Satu ada strategi pembelajaran induktif Kedua ada strategi pembelajaran induktif Mungkin nanti di pertemuan berikutnya akan dibahas Satu satu Masing-masing ini Definisinya Atau contohnya juga gitu Ulangi-ulangi Ya sebelum kita lanjut Jadi pendekatan dilihat dari dua Dibaginya di dua Ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik Student center Student center approach Ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru Atau teacher center approach Strategi itu ada Exposition discovery learning Ada group individual learning Dilihat dari penyajiannya Nih Strategi itu ada dua Strategi pembelajaran induktif Sama ini Strategi pembelajaran deduktif Gitu Next Kalau metode Itu banyak contohnya Ada metode ceramah Jadi tadi kan sudah disebutkan oleh maki ya Ada metode diskusi Boleh juga pakai Metode demonstrasi Metodenya ada simulasi Kemudian juga ada laboratorium Ada pengalaman lapangan Kemudian metodenya Brainstorming Kemudian ada debat Metodenya ada juga simposium Dan lain sebagainya Gitu Ini contoh-contoh metode ya Cuman kita biasa dipakai itu Yang sering dipakai itu Cerama Diskusi Demo Paling ya Ini jarang sih debat Paling dipakai ini sering ya Di bahasa Indonesia Cerama tadi Paling sering ini Pake cerama Jadi guru bercerama Namun tadi ya Bagi melapur juga Cerama Menggunakan Teknik dan taktik Yang berbeda gitu Antara di kelas yang banyak Dengan sedikit Antara individua gurunya Masing-masing yang suka umur Dengan yang tidak Diskusi juga Sama bagian dari metode Gitu kan Next Soalan number two Soalan yang terakhir Jadi untuk sementara Maka hanya bisa berbagi Dua songa terlebih dahulu Oke Hanya dua songa Ternyata salah saya Nah disini Teruskan sebuah masalah Namun apa masalahnya Minumnya Teh botol sesuatu Jadi selalu Teruskan masalah Teruskan menjadi My Bus Solution Biar apa Iya betul Biar sebenarnya sih Itu kan Sebenarnya kayak gini Kita baca perangkat ya Pembelajaran adalah Proses interaksi Antara peserta didik Dan antara peserta didik Dengan pendidik Jadi pembelajaran itu Definisinya kawan-kawan Proses interaksi Antara peserta didik Ya kan Disebut pembelajaran itu Atau antara peserta didik Dengan pendidik Dengan guru Berarti Dan sumber belajar juga Sama Jadi ketika peserta didik Ada interaksi Dengan sumber belajar Dengan guru Dengan sumber belajar Pada satu lingkungan belajar Di kelas Atau dimanapun itu Di lingkungan belajar Maka itulah yang disebut Dengan pembelajaran Nah Jadi kalau di kelasnya Itu PBB Alias Tidak Saring Bersapa Lalu ya Bertugur sapa Maka itu Tidak Bukan pembelajaran Karena pembelajaran itu harus ada interaksi Pembelajaran dilaksanakan Berbasis aktivitas Harus ada aktivitas Dengan karakter sebagi berikut Kecuali Yang ternyata kecuali Jadi pembelajaran itu harus berbasis aktivitas Tapi Kecuali sebagai berikut Apa? Karakter sebagi berikut 1. Interaktif dan inspiratif A. B. Menyenangkan Menantang dan motivasi bersedik Untuk berbasis-bersedik C. Inovatif dan inspiratif D. Sesuai dengan bakat Minat Kemampuan dan berkomendusi Serta psikologis bersedik E. Memberikan ruang yang cukup Bagi berakasa Kerapitas dan Serta psikologis bersedik Dan didik Gak usah ini Dan pesa didik Gitu maksudnya Nah yang bukan Yang ditanyakan itu kan Yang kecuali Yang kecuali itu adalah Nah ini juga kawan-kawan Jawabannya ada Di permendik pun Nomor 13 tahun 2014 Tadi Kecilakan kawan-kawan dodod ya Tentang pembelajaran Jadi pembelajaran dikara itu Harus berbasis aktivitas Dengan karakternya sebagai berikut 1. Interaktif dan inspiratif Jadi dikara itu ada Interaktif Harus inspiratif Gitu kan ya Kemudian juga harus Menyenangkan Menantang dan memotivasi bersedik Untuk berbicara aktif ini masuk juga ya Kasihnya Inovatif dan inspiratif Nah ini yang bukan Kawan-kawan Karena yang betul itu adalah Interaktif Bukan inovatif ya Dan inspiratif Karena inovatif bagian yang inspiratif Gitu kan Sesuai dengan bakat Minat kemampuan dan Perkembangan bersedik Nah ini betul-betul Memberikan ruang yang cukup Bagi besar-besar Dan kemudian juga betul Jadi ada 5 Kalau gak salah itu ya Kawan-kawan di permendik pun itu Satu lagi adalah Kontekstual Kalau gak salah Konstektual Dan Kolaboratif Kalau salah Kolaboratif Jadi harus kolam Gitu kan-kawan ya Harus kerjasama Nah itu karakteristik dari Pembelajaran Yang berbasis aktivitas Gitu kan-kawan Ansen Oke belum menjawab Jadi jawabannya berikutnya Yang bukan Itu adalah yang C Begitu kan kan-kawan Ansen Dan sedikit nambah Wawasan tambahan Pengetahuannya Tentang model pembelajaran Jadi kita simpulkan Bahwa model itu Ternyata lebih luas Ini makhluknya kawan-kawan ya Dari model Urutan itu model Kemudian pendekatan pembelajaran Oke kita ulangi aja Kita simpulkan Sebelum kita akhiri ya Model pembelajaran Kemudian pendekatan pembelajaran Strategi pembelajaran Metode pembelajaran Dan teknik pembelajaran Pendekatan itu ada dua Ada pendekatan berlutasi Pada pesatadi Kepada berlutasi pada guru Strategi juga dibagi jadi dua Ada exposition Discover learning Kemudian ada juga Grup individual learning Kemudian strategi Dari segi penyagihannya Itu dibagi jadi dua juga Ada strategi pembelajaran induktif Dan strategi pembelajaran deduktif Pincangan dipertuan berikutnya Akan mau aku jelaskan contoh persatu Dan ini ada contoh-contoh Dari metode pembelajaran Itu ada ceramah Diskusi, demonstrasi, simulasi Dan lain sebagainya Sampai ke simposium Itu kawan-kawan ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!